Halo teman-teman peternakan sekalarumahan di video kali ini saya akan bercerita berbagi sedikit pengalaman tentang cara mengatasi penyakit senot pada ayam di cuaca yang tidak menentu ini ini lagi hujan langsung saja yang pertama kita harus mengusahakan agar DOC kita atau anak ayam kita ini semaksimal mungkin tidak kena angin dan di dalam kandang itu harus ada lampu terus kita usahakan tidak ada nyamuk di dalam kandang dengan cara menutup kandang dari depan dengan menggunakan plastik lalu kita tutup dengan triplek agar tidak terangkat-angkat ketika ada angin kencang seperti ini lalu berikutnya teman-teman kita usahakan kita usahakan agar kandangnya selalu bersih lantainya tidak becek supaya kandang tidak bau amonia maka kotoran harus kita bersihkan karena dari amonia kandang atau bau kandang bisa menyebabkan kematian kena penyakit senot bagi anak ayam kita atau DOC dan juga nyamuk juga bisa membawa penyakit bagi DOC nah teman-teman ketika DOC kita ada di dalam kandang dalam musim cuaca seperti ini juga maka jangan lupa untuk selalu memberikan vitamin kepada DOC kita juga jangan lupa terus berikan jamu buatan kita supaya DOC-DOC kita ini tetap kuat di musim cuaca yang tidak menentu ini ya teman-teman oke begitulah cara mengatasi penyakit senot yang bisa saya bagikan agar ayam-ayam kita tetap sehat biar bagaimanapun musimnya dia tetap kuat ini ayam-ayam saya ini mereka berpencar karena di dalam kandang itu hangat dia nah ketika saya buka dia dingin mereka berkumpul-kumpul jadi saya akan tutup kembali supaya mereka hangat oke semoga bermanfaat videonya